Gue ada rekamannya, nih kita ngomong sama orang yang dijahatin sama Fitri, ya kan? Jadi Fitri ini ala-ala kan ditakutin semua orang gitu ya, hormat, hormat, hormat Dia tuh mantan lontek juga, guys Udah gak usah liat IG-IG-nya itu, gak usah Jadi yang mantan lontek ya itu semua Cegantin apelnya gak usah ngatur-ngatur aku Fitri Sahultero aja gak bisa ngatur gue Lu mau ngatur gue? Aduh Cegantin lagi ngomongin siapa yang hijab Cegah Marisa, hey Nih, kluknya Dia kemarin si Laura meninggal sama Vanessa Vanessa meninggal ala-ala deket, ya kan? Padahal dia mungkin tau, kenal Cuman ya gak teman baik banget gitu loh Ya kan? Terus penggalangan dana buat gala, ya kan? Aduh, kasian ini anak yatim piatu Kita bantu ya, guys Kita cari rumah yang megah gitu kan Untuk masa depannya gala gitu kan Eh, ujung-ujungnya Gak tau diri ya, itu rumah dari gue Minta katanya Minta Minta itu, guys Minta bagi hasil katanya Cerita yang 5M Oh iya, cerita yang 5M Em, em Markisa-markisa Berani banget spill nama Gue di Amerika, sayang Salfok ada Astor Oh iya ya Ini udah ada sponsor baru Gila-gila sponsor gak tuh Kak selalu berpihak yang benar Iya, betul Ganti filternya Gak usah Noni Noni Melani 5 Gak usah kau bilang ganti-ganti filter Biar Yang kau lihat adalah Mulut tantamku ini Mulut lambe-lambean iku Gak usah aku Pake yang filter-filter Yang lain-lain Aku lagi pengen mau Mulutku Ampere Ampere 5M atau 4M 5M Seorang filter Saul Teru aja Suruh gue diem Ica Marisha Heihei Siapa lagi yang suruh gue diem Jezvel Marisha Isha Zega Siapa lagi Ah lah Yang gak penting-gak penting Suruh gue itu Mau gue berubah jadi Itu Pisang Waria berpisang Masih ada pisang gue 5M Ntar dulu Baru bangun anjir Cerita Amel yang buat Keluar pasantren sabar Kak ganti filternya Nanti aku mimpi Gak bagus Gak apa-apa lah Biar kamu mimpinya Buruk Kau Kerjaan kau ghibah Aja Ya kan Kalo denger-dengger Berita dari gue Semangat kalian ya Gue takutnya apa Tau gak Gue takutnya apa Takut gue sama Apa Sama ancaman-ancaman itu Ya kan Sebenernya mereka gak pernah nyolek Gue juga gak sih Karena mereka takut Kalau misalnya gue colek Biar gitu kan Karena gue gak Sindar-sindir Langsung sebut nama lengkap Langsung To the point Tekotek gak kak Lagi kak Jujur yang Kebukin Isa itu Niki bukan Yang bermasalah Niki sama Niki Isa Zega Yang ngegebukin itu Fitri Karena Nikita gak sebodoh itu Ya kan Nikita mulutnya lantam Tapi dia gak sebodoh itu Yang 5M Minta lah transferannya ke itu Asor dibuka dulu Gak enak itu asornya Gak enak Gue ini lumayan apa Gue lagi menelusuri gitu ya Kayaknya Aku sih gak mau seuzon ya Karena aku udah pernah ngomong sama Mami Juliani Sama anaknya si Eda Kayaknya Kayaknya Si Fadel Terus mereka Mungkin dikenalin sama Fitri deh guys Bentar ya Karena kan Fitri Apa Berintrik kan Gue sih gak Gak se Gue Kalo ngomong Belum ada data proofnya Gue gak bisa memastikan Cuman Gue kira-kira ya Ini Tiba-tiba gitu loh ya Bisa sampe Jauh-jauh ke UK Terus ketemu sama Guys Nikita itu banyak fansnya Di UK Dimana dia segala macem Kenapa harus keluarga itu Coba Gue pernah ngomong Gue udah pernah ngobrol Live bareng sama Mami Eda Sama Mami Juliani Sama Eda Tapi mereka Ya Ada Ada baiknya Menerima Loli Gitu ya Tapi kayaknya ini Suruhannya Fitri deh Ya Sampai pacarin Fadel Sebenernya Guys Kalo misalnya kalian liat Kayaknya Fadel itu cuman pacar Bayaran loh Ya Sorry to say ya Karena kan kalo kalian liat Fadel ini Banyak Banyak Apa Memanfaatkan Memanfaatkan Loli Gitu kan Kayaknya ini Suruhan Fitri deh Gue gak mau semua Segala nyarain Fitri sih Cuman kalo misalnya Ini gue tarik garis beras Besarnya ya Kemarin aja Nikita Mirzani nih Ber Apa Balik lagi ke 5 Tau gak kenapa Tunggu ya Iklan dulu Mau pipis Disini ada yang nonton Gak guys Fitri ada yang nonton Gak Fit Fit jantung aman Fit Iklan dulu ya Iklannya Disponsori oleh Wasuku Kalian liat Wasuka dulu ya Aku mau pipis dulu Oke Disponsori oleh Wasukao 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 Tepis dulu ya Sayang Tepis dulu ya 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 selamat menikmati sekarang bas gak bisa lama-lama aduh ini gak ada yang mau sponsor gue nih wah suka nih eh anjir kita tag rame-rame ngapain kalian ngetek-ngetek minta sumbangan penghasilnya kok banyak kali ya kacang waria ini adalah biji kacang-kacang yang yang kita yang kita cari dari waria-waria yang potong ini kacang waria cepat lima gak usah kok ngatur-ngatur aku duduk kau disana iklan lagi lah kolagen kalian mau jadi perempuan minum kolagen dari peju waria aku mampus kau ngatur-ngatur aku ya kau hmm gregat gua cium dulu dong kalau gregat apa sih apa sih coba guys gua bingung deh kalian dateng kesini ngapain gua ini bukan siapa-siapa loh ya telegram bukan jangan jualan basreng bukan jangan kayaknya pak bro ini ya ini gua serius nih pak pak prabowo boleh gak kalau ada dinas apa dinas pembongkar air pembongkar korupsi pembongkar pelakor pembukar cuci-cuci uang boleh lah gua bisa lah jadi departemen itu pak jujur deh saya ini aja gibah saya kagak dibayar pak mending saya jadi anggotanya bapak deh guys nanti kalian bilang ya sama pak pak prabowo ya bilang pak tuh ada tuh sioke gitu bisa pembongkar pelakor bisa dibongkar ya apa Markus-Markus bisa oknum-oknum yang pencucian duit bisa ya kan bisa kalau lontek masih aman lah mulai mulai ya Markus Markus apa maklar kasur maklar kasus jadi kalau misalnya orang-orang ada kasus gitu misalnya nih ya ini ini apa berhubungan dengan berhubungan dengan apa 5 miliar maklar kasus Kak Markus ya kasus lontong jangan enggak aku melindungi semua lontek-lontek tenang ya karena lontek-lontek itu service ya oke maklar kasus kecium juga lama-lama sabarlah ya Allah oke ini ya 5 miliar jadi maklar kasus maklar kasus jadi si Fitri ini disegani banyak orang salah satunya adalah Ivan Gunawan Sarwenda Ruben Unsuk ya kan manggil kakak kakak terus semua yang banyak lainnya dan dia ini ya gue ngomongin teman-teman artisnya dulu jadi flashback ya guys kenapa nih kita berteman sama Fitri Salhu Teru karena dia ngedeketin semua artis-artis salah satunya adalah Nindya Yunda Kalina Octavia terus Femi Femi apa yaudahlah cuma ada satu si Femi kan gue lupa namanya si Femi siapa gunta-ganti lakinya udah gunta-ganti banyak terus Olah Ramran terus siapa lagi ya sekarang mbak Caca Marisa Heihei terus ya yang lain-lain mbak Ani-Ani Berkedok apa Ani-Ani Berkedok Berhijab Amelia Natadipura ya kan terus Natasha Endar jadi orang-orang yang deket sama dia itu pasti beradab apa berperannya ya nggak asal berteman Fitri ya ingat ya Fitri tidak asal berteman ya pasti dia ada tujuannya kayak Meldy dulu dia berteman sama Meldy bukan karena Meldy lucu atau apa enggak karena waktu itu Meldy lagi masih berantem sama Mami Dewi Persik ya itu fakta ya fakta oke jadi orang-orang yang lagi dideketin sama Fitri ini pasti ada sesuatu ya cuma kita sebagai netizen nggak nggak kepikiran gitu oh mereka cuma berteman aja oh tidak sayang tidak 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 ada cabai oh bukan cabai nih coba ya aman gigi aman bukan cabai tapi gue makan apa sih makan ini nih pretzel tapi Ci yang damaiin Meldy nggak Meldy sama Mami Dewi itu udah damai jauh sebelum itu udah jauh udah damai jauh sebelum itu karena 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 mamanya kakak takut sama FS enggak bukades gila ntar dulu guys aku off komen dulu lah ya jadi sidetrack soalnya kalau misalnya apa baca komen sambil itu sidetrack aku off komen dulu ya kalau nggak komennya aku tutup dulu deh pakai handphone jadi gue gue nggak bisa lihat komen kalian ya gue tutup ya oke soalnya apa nggak fokus gue jadinya gue tutup komen kalian gue nggak bisa baca ya ya ganti fail ntar lagi enjong orang gue lagi mau mulut besar ya kan ih ribet kali anjing mau giba aja ribet kali ya kan udah off dulu lah ya guys komennya gue cuma ada berapa menit soalnya ini sekarang nggak bisa nggak bisa live lama-lama bisa lanjut sih ya kan jadi gini kasus yang 5 miliar ini jadi orang-orang orang-orang tahunya Fitri ini adalah salah satu orang yang berpengaruh ya kan dia dicap sebagai konglomerat BSD ya kan top orang-orang terkaya di BSD ya gitu kan dihormatik ya kan dimana-mana dia disanjung ya kan tersanjung kali ya jadi si Fitri ini membuat karakter bahwa dia inilah wanitro antroponumo ya terus di dalam apa oknum-oknum ya kan general-general dia di apa disegani ya kan di dunia artis dia temennya ini ono kucerut ya kan jadi makanya mal kenapa nih kita hormat karena ada track recordnya Nindi Ayunda sama orang-orang orang-orang aja bisa best on I love you the best on ya kan jadi gitu ya guys jadi itu membuat brand image dulu image-nya Fitri itu adalah ya tadi gitu jadi kan si Nikita yaudahlah aku juga mungkin pengen punya temen gitu jadi si Nikita berteman sama Fitri tadinya berteman gitu bisnis-bisnis ya bisnis hijab ya kan tadinya sini kita Mirzani menutup kepalanya ya kan gitu jadi dari dari awalnya begitu terus mungkin Nikita ya emang jiwanya barbar kayak gue ya guys kalau misalnya kita suka sebenarnya suka kita harus take on it juga ya guys suka gosip sama disuruh bergosip itu beda ya guys kalau misalnya nanti ada material gitu oh Rizky Bilar begini-begini sama Warisah kalau gue gak mau bahas ya gue gak mau bahas ya kan tapi karena kemarin si Rizky Bilar mulutnya lantam mulutnya kayak bencong ya kan apa nyinyinyi-nyinyi ya gue bilang lah gitu jadi kita gak bisa disuruh ya guys besok-besok gak bisa gitu suruh gosipin siapa gitu gue gak bisa ya kan gitu jadi harus harus ada tema yang sama dan korelasinya masih nyambung ya kan kalau gak nyambung jadinya aneh jadi si 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 Fitri ini sudah membikin karakter bahwa dia ini adalah orang yang strong gitu ya jadi gak gak bakal bisa ditumbangkan oleh siapapun seorang Nikita Mirzan aja sampai sungkem loh sama Fitri ya kakak apa kabar gitu kan ya lebaran aja dia sampai sujud loh guys ya kalau sungkem oke lah ya lebih tua gitu ya ini kalau misalnya lebaran sujud loh di kakinya Fitri loh ya Fitri aja belum tentu bisa sujud ke ibu kandungnya ya kan gitu jadi kalau misalnya si Nikita sampai menyerahkan apa menyerahkan anak-anaknya biar diadopsi sama Fitri segala macam karena dia pikir ini adalah sosok kakak atau orang tua yang bisa dipercaya ya kan dan semua netizen selama 4 tahun 5 tahun ini melihat itu semua uh Nikita Mirzan lagi ada masalah kasus sama Kak Dipo sama Sajat Ukra itu yang dia yang memanasi ya ini gue harus kasih tau garis besarnya dulu ya sebenarnya guys ya kalau misalnya kalian tau Nikita itu sama Kak Sajat Ukra itu masih berkomunikasi ya dan mereka apa Kak Sajat Ukra masih membayar itu buktinya ada tapi karena Fitri dia bilang jangan Nik jangan kau apa jangan lu jangan lu ya kan apa transferan segitu 1 miliar gak ada apa-apanya lu peres Nik jadi membisikkan setan jadi dia emang dari awalnya dia mau memecahkan Kak Sajat Ukra sama anaknya si Aska jadi waktu dia ketemu itu Nik jangan mau cuma 1 M lu peres lu peres ya namanya bapak gitu ya pengen ketemu anak di di peres-peres gitu sama si Fitri ya mana mau ya kepadahal Nikita itu loh apa kontek-kontek kan jelek gimana apapun Aska itu punya papah ya Sajat Ukra cuman diubrak-abrik nih sama Fitri ini ya biar kalian tau ya bukti transferannya segala macem dari gue 1 miliar lebih guys ya jadi kalau misalnya Nikita ngomong gini gitu-gitu ya karena Fitri Fitri bilang udah Nik 1 M kan lumayan lah ya kepad lumayan tau ya kan tapi jangan 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 bilang dia transfer bilang aja aku ibu ibu yang tangguh biar nanti endorsean kamu naik apa orang iba sama kamu segala macem itu ya itu udah itu dia udah mengikut campur masalah keluarga dia kan bilang aku tidak mau mencampur keluarga gitu kan kalau Fitri ngomongnya gitu kan itu tentang si Aska sama bapaknya Sajat Ukra yang nomor yang terakhir Arkana waktu dia apa lagi hamil kan Nikita lagi berantem-berantem sama Dipo kan nah itu dia juga dateng nih Dipo gue samperin ya itu Fitri yang ngomongnya Nikita mau lahiran kau udah malah dugem-dugem ya tau gak yang ngebuking table-nya siapa yang ngebuking anginya siapa ya kan hayo jadi kalau misalnya dia orang yang baik ya guys pasti dia bisa menengahi ya permasalahan Dipo sama NM ya kan segala macem dia menjadi pahlawan tapi pahlawan yang membakar-bakari gitu loh ya tuh Nik lihat tuh si Dipo lagi di sini harusnya dijemput dong ya ya kan dijemput Dipo enjong ada suara ada ada telepon masuk coba itu dulu bisa nyambung gak tadi ada telepon masuk suara gue ada gak bibir gue oke on point pakai dulu lip balm suara aman ada ada gak cuman tadi ngecek dulu suaranya ada ntar gue gak ada suara kayak goblok gue ya kan oke jadi si Fitri ini emang niatnya dia cuman solo untuk mengatur semua kehidupan di kita dari percintaan dari karir dari keuangan dari rumah yang dia tinggal pun bakal diatur sampai anak wait thank you bayar bayar itu bayar duit thank you thank you ibu kos dapet duit gak tuh ibu kos dapet duit gak sampai dimana anjir oh Fitri mengatur semua kehidupan Nikita Mirsani ya kan jadi waktu masalah Dipo ya sebenarnya Dipo itu masih apa masih sayang sama Nikita cuman waktu Nikita curhat sama Fitri gitu kak Dipo ini masih bener nah namanya cowok-cowok naik motor ya kan gak bisa diatur jadi kita kalau misalnya punya pacar itu kita lihat dulu sebelum kita pacaran orangnya gimana tiba-tiba kita punya pacar gak bisa kita atur ya kan iya Nik udah gak apa-apa ini anak nanti aku yang lindungi nanti kakak yang adopsi ya nanti kita udah kamu gak usah fokus sama sama apa sama si Dipo udah ada kakak tenang ya gak usah khawatir kalau duit segala macem nanti kakak yang nanggung kamu gak usah khawatir pasti ini ya nanti kita kita berantemin aja jadi kita menjual kesedihan ya menjual kesedihan menjual kesedihan begini begini nanti pasti netizen pada support kamu nih tenang tenang ada kakak kakak teranjang teranjang teranying ada kakak ada kakak ada kakak fitri tenang berantem lah ya kan Dipo sama Nikita Mirzani guys sebelum ada ada fitri ya sebelum ada fitri Nikita biasa-biasa aja makin heboh makin makin enjong gara-gara fitri fitri yang membakar-bakar sebagai temen ya kalau misalnya kita lihat temen kita lagi sedih lagi apa shock lagi stress kita bukannya bikin situasi calm jangan di apa jangan di bakar-bakar kalau fitri oh enggak ada api dikasih bensin kalau bensinnya itu apa bensinnya kurang diangin aja diup-diup kenapa nih kita Mirzani bisa sampai nurut gitu sama fitri satu itu karakternya dia sudah terimajinasi terimage bahwa dia wanita entrepreneur yang kedua dia udah dukunin ya jadi Nikita lu mandi deh ya lu mandi kek lu apa kek lu jangan sampai bersentuhan lagi sama 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 fitri orang yang sudah bersentuhan ya sama fitri itu sudah nempel ya nempel gitu jadi sebenarnya ini gue juga gak bisa bilang Nikita korban karena dia melakukan juga cuman gue harus memberikan info kenapa sih bisa sampai sericu ini kan orang mikirnya Nikita huru hara barbar ya Nikita huru hara barbar it's okay gitu karena dia sebagai apa artis apa punya program apa sih sama Uya Kuya ya kan yang heboh-heboh heboh-heboh gitu ya kan pagi-pagi happy ya kan it's okay itu cuma settingan kadang-kadang guys guys kebanyakan ya apa yang di infotainment yang di tv itu kebanyakan settingan tapi this is real life ini dampak nyatanya bener-bener Nikita Middlani dan anak-anaknya kalau misalnya di tv kan cut episode besok lagi artis ya kan gak bersanjung gitu kan kalau Nikita sama Fitri itu bersanjung sampai 4 tahun 5 tahun ya guys jadi 5 miliar ini gak satu hari Fitri dapet 5 miliar gitu enggak gitu loh jadi kan beriming-iming Nikita lu kan udah sekarang jadi janda nih ya kan gak punya gak punya apa gak punya pacar ya kan anak-anak lu kan perlu perlu asupan ya kan yaudah nih kak Fit punya bisnis ya kan jojo pajama ya kan terus apa aku punya salon loh nanti kamu jadi itu ya brand ambasadornya ya kan gitu loh aku juga punya perumahan loh kamu belilah satu nanti nyicil-nyicil bisa yang penting orang tau gitu pengen punya rumah di Neura Residen nanti bisa jadi tetangganya Nikita Mirzani gitu jadi dia bikin konsep-konsep apa supaya si Nikita Mirzani percaya gitu gak ada laki pun gue bisa which is good ya sekarang kalian bisa lihat dia apa independent woman gitu loh ya ada laki gak ada laki ya tetep dia apa can make her own money that's good goodnya jadi dia independent tapi gak gak bagusnya itu adalah sejelek apapun dia ngeberantemin apa lakinya ngerti gak sih ayahnya dari anak-anak itu ngerti gak karena apa dibakali sama si Fit jadi ada ada yang ditumbalkan ya ada yang ditumbalkan dari permasalahan ini yang jadi korban kan anak-anaknya ini gara-gara Fitri ini jadi kalau misalnya kalau orang mikir oh Nikita itu barbas gak mungkin Nikita berantem-berantem sama laki itu laki-laki itu gak bakal betah kalau misalnya sampai nyewong sampai apa sampai mau balik lagi segala macem laki-laki itu pada dasarnya sayang dan cinta cuman dari situasi mungkin gak nyaman mungkin ada altercation ada berantem-berantemnya namanya hubungan pasti gak up and down gitu gak semuanya lancar ya kan Fitri selama cincin aja diseret-seret ditabok-tabok cincin aja udah mau punya ani-ani cuman ketangkep sama Fitri ya kan jangan terlalu itu deh jangan terlalu miss perfect deh Fitri kalau misalnya gue bongkar orang pada ya kan pada kaget jadi bagi kini kita jadi kedua kedua suaminya ini yang yang apa yang membakar hubungan anak dan ayahnya itu adalah Fitri gak mungkin nih kita take back ngerti gak sih karena ya egonya nih kita juga tinggi oh I don't need it I don't need it gitu ya karena Fitri bilang udah Nick kita sendiri aja tenang ada gue gue kakak lu gue gak mungkin ngeyelakain lu gue gak mungkin ngerugiin lu ya kan tenang lu dan gue kita untouchable ya kan terus berantem nah abis itu dia nyuruh-nyuruh sini kita udah mulai nyuruh-nyuruh nih kita nih udah mulai nyuruh-nyuruh Nick gue sedih deh harta gue kenapa kak itu si Cen-Cen istri pertamanya minta-minta duit segala macem tolongin gue lah Nick oh si Cici itu yang di Bali iya dia minta villanya minta minta apa lukisannya minta mobilnya oh gak bisa kak tenang ada gue ya gue labrak ya nanti itu ya si si Cici-Cici itu dia labrak lah sama Nick kita dikatain lah si Cici ini anaknya pun dikatain anaknya pun di bilang oh aborsi hamil gak sekolah bokeh teks segala macem aduh sampai dilaporin guys anak pertama Cen-Cen Kurniawan dilaporin polisi sama siapa Nikita Mirzani dan Fitri Sahuteru jadi dua orang yang melaporkan anak tirinya Fitri Sahuteru anak kandung dari Cen-Cen Kurniawan ya dan bodohnya ini gue gak bisa terlalu bahas sih jadi si Fitri itu ngeliat bahwa si Cen-Cen ini emosong emosong jadi handphonenya si anaknya itu dilempar ke kolam sampai gak nyala terus biar jadi ibu peri ya kan dia bilang sama anaknya yaudahlah pake dulu handphonenya tante tante Fitri punya handphone nanti tante mau beli yang baru ini kamu pake dulu aja yang tante dia bego data-datanya masih disitu pokoknya itulah ya guys intinya jadi makanya kenapa punya akses dari semua rekaman digital walau email segala macam masih kecantol disitu sayang makanya gerem oh kita harus penjarakan anak tiri sayang biar dapet pelajaran abis gitu ini tante loh kamu pulang dari Amerika dari LA tante jemput ya tante kangen mau handphonenya balik padahal udah padahal udah dilaporin loh itu udah dilaporin dua laporannya loh udah sampai mau dijemput paksa guys di Bali ya se-se-se-se-intrik itu si si Fitri nah terus terus dia dia ngelawan gue kan udah udah ngedeketin kalau gak salah udah ngedeketin si Nikita tuh setahunan gitu ya nah gue hadir ya kan gue bilang Nik yuk kita apa hebohkan skincare ini ya kan adalah gue bersih-sih paham sama si Nikita gara-gara skincare segala macem itu gak masalah ya skincare cuman dipanas-panasin sama si Fitri ya kan udah tenang aja itu bencong di Amerika kan ya tenang nanti gue yang labrak nanti gue yang nanti yang gue abrik keluarganya ya gue bawa marinir nanti tenang tenang iya ya kak aduh kok begini sampai begini ya kan padahal gue yang ngebalikin instagramnya si Nikita waktu apa ilang dua kali tiga kali ya kan mantan suami gue tuh yang apa apa balikin akun instagramnya Nikita ya kan tenang usah kita gak perlu bencong itu eh ilang semua permanen yang Nikita Mirzani underscore 17 ilang permanen ya kan gak ada yang bisa balikin ya kan ya kan dasar sih Fitri sih ya jadi gue gak pernah ngobrol sama Fitri secara langsung WAR atau apa gak pernah gak ada pernah hubungan gak pernah mau tau gak mau gak mau juga jadi kenapanya gue bisa bisa se apa berapi-api gini karena yang gue hubungin itu Nikita Mirzani yang gue punya kontakan itu Nikita Mirzani sampai ngomong cinta gue sama Nikita ngomong cinta ya segala macem nanti gue ke ke Amerika lu bantuin sponsor ya Nikita Mirzani mau begitu sama gue guys ya jadi kalau misalnya kalian ngomong apa kok ikut campur sih karena gue pernah di gue pernah di posisi di apa di labrak di ancam segala macem itu udah 4 tahun yang lalu jadi gue udah mental gue udah kuat jadi kalau misalnya sekarang antek-anteknya Fitri mau menyerang gue say do it 5 years ago maybe I'll think twice gitu ya gue mikir 2 kali sekarang udah 5 tahun lu masih ancam-ancam gue gue ancam balik lah ya kan gila gila lu anjing lu ya kan yang gila-gilanya mau ngancem-ngancem bencong ya kan dulu kan masih homo ya kan sekarang udah tete nih ya kan udah transformasi ya udah jadi warrior tubeless gue ya kan lanjut si si Fitri ini ini gue gak tau ada berapa menit nih gue cuma 1 jam nih ya nanti kalau misalnya keputus kita itu lagi ya lanjut lagi ya jadi si Fitri ini bilang sama sini ini kita nih karena lu sekarang sama gue tim kita bikin surat inget gak guys mereka ada surat pertemanan loh pertemanan mereka punya surat perjanjian pertemanan sampai akhirat tanda tangan kak tanda tangan kak gila gak guys ada pertemanan seperti itu setoksik itu pertemanan harus tanda tangan inget gak kalau misalnya kalian inget itu di rumahnya Nikita Mirzani ada tuh ini kak namamu namaku ya kan kita hidup semati loh ya kan sekarang Nikita Mirzani guys digituin sama Fitri Sahotero ya kan gak didukunin puh ya yaudahlah didukunin atau gak kita ke fakta-faktanya aja abis itu berantem sama Iza Zega ya kan jadi berantem dulu sama suami-suaminya suami-suaminya Nikita Mirzani terus berantem sama gue terus berantem sama Iza Zega ya kan nah pas berantem Iza Zega Iza Zega ditonjok tenang itu bencong tenang Nikita mau tau kan kekuatan gue dia telepon lah Tommy ini ada orderan nih ya tolong eksekusi si waria itu ada dana 10 juta eksekusi dulu ntar kalau misalnya itu tenang gue yang lindungi eh si Tommy itu kan ambil kan orderan yang nonjok bukan si Tommy yang ngambil orderan si Tommy jadi si bapak-bapak ini dua orang nonjok bener guys bener nonjok satu yang nonjok satu yang videoin bodohnya di videoin ngapain coba ya kan mungkin dia pikirnya yaudahlah cuman waria ini gitu kan nanti kita bikin aja inget gak Nikita ngomongnya apa itu tuh si tubang ditonjoknya tuh sama pelanggannya Iza Zega tuh gak jual diri guys ya gak laku juga itu ditonjokin sama lakinya apa mungkin bayarannya kek atau apa kek ya gak puas kali gak nyambung gak nyambung jadi ini beneran si Iza Zega ditonjok sama suruhannya Fitri ya jadi kalau misalnya kalian bilang oh itu yang nonjok Nikita Mirzani emang masalahnya sama Nikita Mirzani yang nonjok bukan Nikita Mirzani yang nonjok Fitri ya itu emailnya gue ada tuh udah gue posting tuh ya terus abis itu yang heboh-hebohnya lagi yang lain-lain di skip-skip aja lah ya karena terlalu banyak Fitri suruh suruh nih gue gue mention ya dia suruh suruh berantem sama Baby Z ya kan Baby Z gak ngerti karena karena Baby Z joge-jge sama Dipo tuh Nik tuh liat itu lontek joge-jge tuh sama laki lu ya libas ya kan terus siapa lagi Andika Pratama ya kan tuh liat tuh padahal yang temenan sama si Usi ini siapa si Fitri tuh liat tuh bahagia lu ubak-ubak aja ubak-ubak tuh ya kan biar viral ya kan terus siapa lagi yang dia itu pokoknya yang yang gue inget Kiki Depoters ya Allah Kiki Depoters ngapain di diubak-ubak ya kan kalau misalnya dulunya Nikita Merzani punya apa punya masalah lu sama Kiki Depoters ya udahlah ya gitu kan ini yang penting-penting yang pentingnya si Fitri bilang Nik nih si Nindi kurang ajar ya dia gak mau melakukan dia gak sombong sekali sekarang lu lu jahilin lah tuh ya si nanti gue punya rekamannya tuh dia suka ngegibas tentang si Ola gue gak suka tuh si Nindi berteman sama si Ola tuh ya kan Ola kan besti gue bestan gue gak bisa tuh si Ambu-Ambu Nindi Ayunda berteman sama Ola gak bisa nih gue gak bisa gitu kan gue punya rekamannya tuh gue udah bayar tuh babunya tuh ya suruh ngerekam tuh percakapan si si Nindi Ayunda sama si emaknya ya kan nanti gue kirim ke Olah-elaman biar sakit hati lu 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 nanti itu ah gak mau aku gak mau ikut campur tentang Nindi Ayunda gitu kan nih kita ada ada ngerem-ngeremnya nah pas pas si Nikita main ke kantornya Teteh Maca ya Teteh Oca disitu ada suaminya Nindi Ayunda Askara ya nah disitu dikenalin lah cucuk juga ya Askara duitnya banyak loh sama si Fitri guys itu kalau kalian inget ya Nikita itu dapet bunga I love you terus itu yang beli Nik si Fitri ya berbunga-bunga lah si ini kita ya kan lagi kesepian lagi apa ya kan berbunga-bunga lah si ini kita aduh ada laki-laki yang suka sama gue dikasih bunga ratusan ya kan tadi ber ya kan cucuk kali yang ngirim tuh si Fitri ya terus abis itu si si Niki kan udah udah invest kan ke itu kan walaupun sebentar lah ya karena laki-lakinya juga di rehab yang harus tau gue terus jadi si si Fitri ini tuh kan laki-laki suka sama lo udah sikat aja lagi-laki juga si si Nindi udah ador dari yang lain kok ya kan cus gitu kan makanya kenapa si si apa si Nikita sampe berantem sama Nindi Ayunda segala macem sama Dito gara-gara Fitri orang tuh gak ngerti kok bisa ya Nikita di penjara di serang kok bisa apa hubungannya Nikita Mirzani sama Dito Mahendra Dito Dito Mahendra kenapa coba karena Fitri bilang tuh lihat tuh si si Nindi tuh ya kan udah mulai sombong lagi tuh lu labrak lah lu labrak lah kan lakinya udah udah sama lo kan udah suka sama lo kan lu labrak lagian anak lo sekarang udah diancem-ancem tuh udah apa diuntil-until lu sedia lah si siapa si Dio lah sekarang udah diikut-ikutin tuh itu pasti suruhannya si pasti suruhannya si Nindi Ayunda biar lu ngejauhin padahal yang padahal yang bayar-bayar apa pereman-pereman itu ya Fitri jadi ala-ala yang nyuruh Nindi Ayunda gitu ya padahal yang nyoret-nyoret salonnya pelakorkah apalah yakin Fitri sendiri jadi dia yang yang ngerjain sendiri dia yang merasa di apa jadi victim sendiri gitu loh ya kan coba se 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 apa strateginya dia tuh orang-orang biasa gak bakal bisa gue dari luar gue pikir oh kok bisa gue gue yang punya apa punya masalah sama Nikita gue mikir kayaknya sih Nikita gak sampai segitunya deh gue pikir-pikir lagi gitu ya ini benefitnya ke siapa gitu loh oh Fitri ya kan nah ini yang 5 miliar ya kalian harus diceritain dulu kenapa bisa 5 miliar ya kan bisnisnya ya kan jual pajama Nik lu invest lah ya kan kita setengah-setengah jadi orang-orang yang bear bisnis sama Fitri itu alalnya setengah kita 50-50 ya kan 50-50 kita kalau misalnya apa kerjasama itu 50-50 biar kita equal ya ini ini anggarannya segini-segini budget kita segini-segini lu berani berapa nanti gue matching lah ya kan gue matching kayak gitu guys ya Fitri itu berintriknya gitu ya kan kita bisnisnya kita equal partner tenang gitu yaudahlah kak ini ada endorsean nih 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 ya kan jadi apa dia kerja atau apa juga semangat gitu karena berimajinasi mau jadi apa entrepreneur gitu ya ya bisnis oh lihat gak mungkin lah orang kaya nipu ya kan berlian berliannya aja segede segede gaban ya kan gak mungkin lah kak Fitri apa nipu-nipu ya kan berliannya aja segini ya guys gitu loh jadi gak mungkin yaudahlah aku kerja kerja keras buat sebongkah berlian ya kan gitu ya jadi apa ini kita kerja keras sampai di titik dia bisa kena kasus guys kenapa di kasusin karena di Tomahendra dan Nindi Ayunda udah kesel gitu ini permainan receh anjing gitu kan gak gak make sense gitu mau apa Nindi Ayunda mau gimana sama di Tomahendra sama Askara that's a family business kenapa lu yang ngubuk-ngubuk orang juga lama-lama kesel ya kan jadi diperkarain lah diperkarain di sini kita pencemaran nama baik atau apalah ya gitu kan kasus yang receh sebenernya sih guys sorry itu saya kasus yang receh banyak sekali kasus-kasus yang lainnya pengancaman segala macem ini UU ITE penjemaran nama baik gak mungkin juga seorang di Tomahendra di apa di diancam sama Nikita Mirzani sih ya kan let's be let's be realistic lah ya jadi ini dua orang yang dipanasi-panasi sama Fitri Sauteru nah masuklah Nikita Mirzani di Serang ya kan Kak kok jadi aku masuk tunggu-tunggu Nik aku lagi di Korea lagi mempercantik diri lagi ada bisnis tunggu ya nanti aku balik gila gak seorang Nikita Mirzani lagi di penjara Fitri Sauteru di Korea ya ala-ala bisnis nyari-nyari nyari-nyari kuku bagus gak guys kukunya ya kan kuteknya nanti ada loh di salonku biotetetetututu ya ini ini apa halal katanya apa bisa sholat mana ada kuku bisa sholat belajar lagi agama ya kan gue aja bukan Islam tau ya kutek-kutek itu gak ada yang ini kalau kalian wudhu itu kan harus bener-bener itu kan mau make up kek mau apa kek ya gak bisa bencong pun kalau misalnya itu harus balik ke kuadratnya lagi ya gitu loh minum dulu balik yang ke 5M kak kok gini sih kak ya kan aku gak mau ah bermasalah kok keidung kok keidung tadi naiknya aku gak mau bermasalah lagi ah kak sama ini eh pusing kak nik ya ini konsekuensinya gak apa-apa tenang-tenang gue udah ada general pasti bakal backing lu tapi pake duit lu ya soalnya gue lagi banyak pengeluaran nih buat ini bisnis berapa kak ya CM CM dulu lah besok keluar kok transport ya kan kak gue masih disini sih tunggu nik gue masih di korea besok lusa datang gue udah gak mau lagi kak gue udah gak mau lagi berantem-berantem begini tapi dia dia teman-teman ya kan gak mungkin lah apa dia sekuat itu kan kita mirsa nih guys sekaya-kayanya kita ya sehappy-happy-nya kita kalau kita di dalam penjara ya gak ada artinya itu duit ya kan mau tiap hari nyawir nasi padang mau tiap hari pizza ya kan buat buat yang lain dalam hati gue bilang anjing gue yang ini gara-gara si salhung entot ya kan gara-gara si fitri nih gitu kan anjing ya kan gue gak bisa nih nah dari situ sini kita udah mulai menjauh gitu kan aduh kak sorry aku udah-udah keluar dari itu kan udah keluar udah keluar hampir 5 miliar gak sampai gak sampai 5 miliar sih 3 miliar lebih ya itu hiperbola lah 5 miliar ya yang gue tau 3 miliar lebih mungkin dihitung-hitung sama rumahnya yang di naira residen segala macem jual pajama segala macem yang mungkin ada 5 miliar tapi yang gue hitung-untung 3 miliar kak aku gak bisa gak bisa ya gak bisa nih ini kita harus balis dendam nih kita harus menjarakan di Tomahendra nih gak bisa begini nih udah lah kak aku udah gak mau lah bodo amat lah aku udah mau fokus hidupku kak aku juga udah ketemu orang yang sayang sama aku nah hadirlah Anthony Didola udah dodoy si duduy si Didola dateng lah ya kak aku udah lah aku mau fokus aja aku hidup biasa-biasa aja gitu loh kak Endorasa masih ada segala macem ya kan udah lah bisnis-bisnis itu gak bisa nih kita harus balis dendam kita harus perkanain kasusnya si Dito biar kita juga dapet duit kemarin kan lu udah kekuras kan kita kasusin kita peras si Dito Mahendra ya kita peras ya kalau bisa Nindi Ayunda sampai jadi gembel gak bisa begitu nih gak bisa lu gak sakit hati lu berapa pun diserang gak sakit hati lu ya kan ya udahlah kak gak bisa nih ya deh gitu kan lama-lama mundur kan ini kita udah mikir gitu kok gue yang disuruh gue yang masuk gue yang keluar duit kan anjing kan anjing si Fitri anak anjing ya kan ya udahlah nih apa si Dito juga udah kena kasus tuh ya kan udah-udah mulai menjauh nih Nikita sama Fitri Nik aduh kak sorry aku lagi ke ini lagi apa Nikita ala-ala jalan-jalan kan sama si Tony ke Thailand lah ke sana lah segala macam lah Nik ini nih ah kak aku lagi sibuk kak di off lah itunya kan Nikita bercinta kalau Nikita itu bucin orangnya ya kan bercinta di cincir si Tonynya Tony where are you I need Nikita I need Nikita si cincirnya juga kan bro let's hang out ya kan let's hang out let's hang out seorang cincir gitu kan let's hang out bro let's hang out hang out lah mereka terus si Tony how is it with with Nikita yeah it's good it's good yeah but she's a little bit temperament yeah you are a man you should stand up for yourself yeah you cannot be like that you're the head of the main family yeah you should change you should change you should change your religion sunat dipotong kentinya sekarang jadi waria kalau bisa ya kan oke oke let's do it nikah lah segala macem uh apa jadi jadi apa walinya ya kan terus Nikita bilang babe it's just you and I lah gak usah gak usah bawa-bawa gak usah bawa si Fitri lah it's enough I'm already hurt I'm still recovering I don't think she's good I'm enough gue udah gak mau disuruh-suruh lagi sama si Fitri ya kan oh gak bisa nih kayaknya si si Tony bilang ya Nikita doesn't wanna talk to you kalau bule kan gitu kan ya no she's busy oh udah 2 menit lagi ya bersambung aja ya guys 2 menit lagi loh ceritanya di Tony dulu aja ya part 2 nya nanti ya 3400 gak usah nonton gue lah ya kalian nonton nonton Tony dulu aja ini udah mau selesai ending enak gak story itu apa ngegantung begitu udah dulu lah ya kalian menangis dulu lah ya bersambung bersambung kasih napas dulu lah kasih napas dulu lah 3000 gak ada yang mau komen nih 3000 orang gak ada yang mau komen yaudah duduk lah kalian disitu udah ngerti sekarang ceritanya kenapa kenapa ya nanti lah part 2 nya ya kalau gini gak bisa serius harus bercanda gak ada yang komen loh cuman follow 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 gak usah di follow sayang part 2 nih part 2 gak ketik dulu 2 17 menit lagi mati nih bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati